Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sehat-salam bagi kita semua Perangkan nama saya Muhammad Dijirahya Absen 12 Dan saya Muhammad Ferdin Absen 14 Di sini kita akan mempersembahkan tentang Pemilihan turbin di PL Pembangkit Distrik Renaga Air Oke, sebelumnya di sini ada beberapa topik Subtopik yang akan kami jelaskan Yaitu yang pertama, prinsip kerja turbin Jenis-jenis turbin Dan bagaimana pemilihan turbin di PLDA itu sendiri Jadi sebelum kita melaju ke tahap pemilihan turbin Kita harus tahu nih, bagaimana prinsip kerja Dan jenis-jenis dari turbin PLDA itu sendiri Oke, yang pertama itu ada Mungkin yang pertama bisa dielaskan oleh Mas Ferdin Ya, terima kasih Mas Zaya Yang pertama itu adalah prinsip kerja turbin Prinsip kerja turbin secara teknis Turbin pada PLDA bekerja dengan mengubah energi potensial Yang terdapat pada air menjadi energi mekanik Dengan memanfaatkan perubahan momentum Dari gerakan air yang mengenai sudu-sudu pada turbin tersebut Next Oke, yang dua itu ada jenis-jenis turbin PLDA Yang pertama itu ada klasifikasi turbin PLDA Berdasarkan energi air yang memutar turbin Di sini ada dua jenis yang akan kami jelaskan Itu ada turbin impuls dan turbin reaksi Nah, untuk turbin impuls sendiri adalah Turbin yang menggunakan energi kinetik air Untuk memutar turbin Pada turbin jenis ini Energi potensial air diubah menjadi energi kinetik Dengan menggunakan nozzle air Air berkecepatan tinggi yang keluar dari nozzle Sel menghantam sudu-sudu turbin pada runner Yang kemudian menyebutkan putaran pada eksis turbin tersebut Di gambar bisa dilihat di sini ada runner Dengan sudu-sudu-nya Dan di samping sebelah kirinya itu Ada nozzle yang mengeluarkan Atau yang menyemprotkan air Untuk menabrakkan sudu-sudu Sehingga turbin tersebut bisa bergerak Selanjutnya yaitu ada turbin reaksi Turbin reaksi adalah turbin yang memanfaatkan Tekanan dari energi potensial air Untuk memutar turbin Energi air pada turbin ini Dijekat tekanannya sampai menentuh Sudu-sudu turbin Akibat perubahan tekanan air Saat melalui sudu-sudu tersebut Turbin memberikan reaksi yang Yang mengakibatkan terjadinya putaran turbin tersebut pada eksisnya Nah, dari kedua turbin ini Turbin impuls itu berada di luar rumah Dari home-nya turbin Sedangkan turbin reaksi itu Airnya mengendang di home-nya sendiri Nah, selanjutnya Selanjutnya klasifikasi berdasarkan tertinggian atau heat Nah, seperti yang dijelaskan Pada gambar PPT ini Terlihat ya Walaupun maaf kalau ada program Tapi ini menjelaskan bahwa Klasifikasi turbin secara ketinggian itu Ada tiga Yaitu heat tinggi, heat sedang, dan heat rendah Nah, heat tinggi itu adalah Turbin yang digolongkan Dengan ketinggian energi air yang memutarnya berada pada 150 meter Atau lebih dari sumber turbin Yang kedua Turbin heat menengah atau heat sedang Itu adalah Turbin heat yang ketinggian air Yang memutarnya berada pada Ketinggian 30 sampai 130 meter dari sumber turbin Yang terakhir heat rendah Itu yang ketinggian airnya memutar kurang dari 30 meter Jadi kesimpulan dari klasifikasi Turbin berdasarkan ketinggian atau heat itu Simpelnya dari ketinggiannya saja Yang heat tinggi itu lebih dari 130 meter Heat menengah atau heat sedang Berada pada ketinggian 30 sampai 130 meter Dan heat rendah Yaitu kurang dari 30 meter Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yahya Baik lanjut Jadi di klasifikasi turbin selanjutnya itu Berdasarkan arah alirannya Nah arah alirannya sendiri itu Dibagi menjadi empat ya Ada turbin aliran tangan sial Turbin aksial Turbin radial Dan turbin sampuran Nah saya akan menjelaskan tentang Dari turbin tangan sial sendiri itu Turbin yang aliran Turbin yang arah alirannya itu Melalui tangan atau garis singgung Luar pada lanar Bisa dilihat Di sini sekelas itu Bahasanya turbin Arah tangan sial itu Persis seperti turbin impuls Nah untuk turbin aksial Itu turbin aliran Yang arah alirannya itu Air masuk maupun keluarnya Sejajar terhadap eksis turbin Jadi Bisa dilihat Dari air yang masuk Sama air yang keluar itu keluarnya Sama Sejajar Selanjutnya itu ada turbin radial Turbin yang arah alirannya itu Masuk atau keluarnya itu Tegak kudus terhadap eksis turbin Itu Berketerbalikan Dari turbin aksial Nah dari turbin campuran sendiri Atau mix Itu campuran antara Turbin aksial dan radial Jadi Arah masuknya Dari kanan Keluarnya ke bawah Selanjutnya Selanjutnya adalah Pemilihan turbin Pemilihan jenis turbin Yang digunakan pada PLTA itu Dilakukan berdasarkan Kondisi potensi energi Yang tersedia Untuk memilih turbin yang sesuai Ditundukkan dari Ketinggian jatuh air Atau heat Dan Besarnya aliran air Atau discharge Nah Sesuai Pada PPT Juga dijelaskan Ada grafik Yang biasa digunakan oleh PLTA-PLTA Yang ada di seluruh dunia Nah itu Seperti aksial Dan kamplan Ada Francis Ada Francis Dan ada Pelton Nah Disebutkan juga Ketinggian Bahwa Francis itu Biasanya digunakan pada Heat tinggi Dan Pelton Dan Axial Juga dijelaskan Disini Nah Ini juga ada Grafik Yang sama Seperti Gambar sebelumnya Cuman ini Lebih Secara Grafiknya Saja Mungkin Cukup Sampai Sini Saja Presentasi Yang Telah kami Sampaikan Kurang lebihnya Maaf Assalamualaikum Rahul Berhati